Intro Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua selamat hari Minggu apa kabar adik-adik di rumah luar biasa desyat yes 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 adik-adik yang baik kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu semoga panjang umur sehat selalu Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang baik tema Minggu kita hari ini adalah mengikut Yesus selamanya sekarang waktunya kakak undang semua bangkit berdiri Kita memuji Tuhan lagu kita adalah Lasrohaku Lauma Muji Selamat hari Minggu adik-adik yang berdiri Lehon dia utuh haki Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Oh diranglah Oh diranglah Yesus selamat cinta pada saya Oh diranglah Semua adik-adik duduk Lalu lipat tangan Kita mau berdoa Kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur dan berterima kasih Kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus Yang sudah memberikan kami Sukacita memberikan kami hari yang baru Memberikan kami kehidupan Terima kasih Tuhan hari ini Kami anak-anak sekolah Minggu Mau memuji Memuliakan nama Tuhan Di dalam ibadah kami Biarlah Tuhan yang memimpin kami Melalui rohol kudusmu Agar kami anak-anak sekolah Minggu Dapat mengerti Memahami terlebih Melakukan firman Tuhan Dan kami selalu setia Mengikut Tuhan di dalam hidup kami Terimalah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Kami berdoa Amin Adik-adik yang baik Kakak Masih Mengundang semuanya Untuk bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Lagu kita adalah Ikut di kau saja Tuhan Musik Ikut di kau saja Tuhan Jalan damai bagiku Aku selamat dan sentosa Hanya oleh darahmu Aku ingin ikut di kau Dan mengabdi padamu Dalam di kau jurus lambat Ku bahagia penuh Semua adik-adik boleh duduk kembali Kita akan mengucapkan Hukum Taurat Tuhan Pada minggu ini Hukum Taurat Tuhan Yaitu dari Titah keempat Dan maksudnya Sama-sama kita mengucapkan Satu Dua Tiga Titah keempat Ingat dan sucikanlah Hari yang dikuduskan itu Lakukanlah segala pekerjaanmu Di dalam enam hari Tetapi pada hari yang ketujuh Ialah sahabat bagi Allah Tuhanmu Engkau tidak boleh bekerja Pada hari itu Juga anakmu laki-laki Atau perempuan Pembantumu laki-laki Atau perempuan Ternakmu Atau orang lain Yang berada di tempat kediamanmu Sebab Allah menciptakan Langit dan bumi Dan segala isinya Di dalam enam hari Kemudian ia beristirahat Pada hari yang ketujuh Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu Dan menguduskannya Maksudnya Kita harus takut Serta kasih kepada Allah Sebab itu Jangan menganggap rendah Akan ajaran Dan firman Allah Hendaklah kita menganggap Itu kudus Dan hendaklah kita tekun Mendengar dan Mempelajarinya Dengan gembira Semua dikadi kelipat tangan Kita sama-sama berdoa Memohon kekuatan dari Tuhan Kita sama-sama berdoa Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan Segala perintahmu Amin Semua dikadi kakak undang Untuk bangkit berdiri Kita masih memuji Tuhan Lagu kita adalah Dihapuskan dosaku Musik Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Aku pulih dan sembuh Hanya oleh darah Yesus Oh darah Tuhanku Sumber pembasuhku Sucilah hidupku Hanya oleh darah Yesus Semua dikadi kelipat tangan Kita mau berdoa Pengampunan dosa Kita sama-sama berdoa Dan ampunilah akan Kesalahan kami Seperti kami mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Amin Adik-adik boleh duduk kembali Sekarang kita akan membaca Epistel atau ayat bulanan Di bulan Juni Yaitu dari Yeremia 29 Ayat 11 Kita sama-sama mengucapkan Satu, dua, tiga Yeremia 29 Ayat 11 Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Semua lipat tangan Kita berdoa Berbahagialah Orang yang Mendengarkan firman Allah Serta Menyimpannya Di dalam hatinya Amin Adik-adik yang baik Kakak masih undang Semua bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus Musik Jalan Serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan Serta Yesus Semua dikadi Lipat tangan Kita mau berdoa Pengakuan Iman Rasuli Kita sama-sama Mengucapkannya Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali langit dan bumi Aku percaya Kepada Yesus Yesus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada roh kudus Lahir dari anak Dara Maria Yang menderita Sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan dikuburkan Yang turun Kedalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah Kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana Akan datang gelap Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Dan adanya Satu gereja Yang kudus dan am Persekutuan Orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup Yang ketat Amin Adik-adik yang baik Sebentar lagi Adik-adik akan mendengarkan Firman Tuhan Karena itu Jangan lupa Persiapkan alkitabnya Adik-adik Semua kakak undang bangkit Berdiri Lagu kita adalah Tangatku na met-met Musik Tangatku na met-met Hule honma Tude bata Dainagi na lo jai Sayur rupaku Sayur rupaku Namai Tangaki di homai Tangaki di homai Tangaki di homai Adik-adik sekolah minggu yang baik Kita akan mendengar pengajaran alkitab Dan sebelumnya Mari kita bernyanyi dulu Tanganku ada dua Lima-lima jarinya Ku lipat sama-sama Lalu aku berdoa Adik-adik kita akan berdoa Ikuti doanya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mau mendengarkan firmanmu Tuntunlah kami Agar kami mengerti firmanmu Dalam Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik sekolah minggu yang baik Firman Tuhan Bagi kita Tertulis dalam kitab Matius Pasal yang keempat Ayat 18 Sampai dengan ayat yang ke-20 Buka alkitabnya Kita akan baca bersama-sama Demikian Firman Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andrea saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka menjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti dia Sampai sedemikian firman Tuhan Adik-adik sekolah minggu yang baik Tentu kamu tahu bahwa ada beberapa dari murid-murid Yesus itu Berasal dari nelayan Berasal dari penangkap ikan Siapa itu adik-adik? Petrus dan Andreas Jakobus Dan saudaranya Johannes Dan ada lagi yang lain Adik-adik menangkap ikan ini sebenarnya Adalah pekerjaan yang asik Tentu adik-adik Mau dan suka menangkap ikan Apalagi di pasar ada tempat kecil Yang disediakan untuk Anak-anak bisa menangkap ikan Ikan yang kecil Adik-adik tahu kan Ikan itu hanya hidup di dalam air Kalau dia dikeluarkan dari air Ikannya akan mati lu adik-adik Petrus dan saudaranya Andreas itu Menangkap ikan dengan menjala lu adik-adik Jalanya ditebarkan ke danau atau di laut atau di sungai Kemudian beberapa waktu kemudian Ditariklah jala itu Dan ikan-ikan itu pun menyangkut di jala Dan mereka mengambilnya Setelah terkumpul banyak Barulah mereka menjualnya ke pasar Mereka sudah ahli dalam soal menangkap ikan adik-adik Dan itulah pencarian mereka sehari-harinya Tapi ketika Yesus melihat mereka di tepi danau Galilea Adik-adik Tuhan Yesus memanggil mereka Kemudian Yesus meminta mereka Untuk mengikut kepada Yesus Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka Mari ikutlah aku Aku akan menjadikan kamu penjala manusia Adik-adik bagaimana respon Petrus dan Andreas adiknya Luar biasa adik-adik Mereka menerima panggilan Tuhan Yesus Mereka segera meninggalkan perahunya Dan mengikut Yesus Mengapa mereka langsung mengikut Yesus adik-adik Padahal mereka baru saja melihat Dan baru saja mengenal Yesus Adik-adik perhatikan Sebenarnya Petrus Sudah Lama mendengar berita tentang Yesus Tuhan Yesus Tentang siapa Tuhan Yesus Itu sesungguhnya luar di adik Mereka tahu Bahwa Yesus telah melakukan banyak Penyembuhan terhadap orang-orang sakit Yang lumpuh bisa berjalan kembali Yang buta bisa melihat Membuat Lasarus Yang sudah meninggal jadi hidup kembali Dan Yesus juga memberikan pengajaran-pengajaran Melalui kotbah-kotbah Dan kata-kata mutiara yang baik untuk dilakukan manusia Karena itu Berita tentang Yesus menjadi viral Di daerah itu Nah Itulah yang menjadi alasan buat Semua murid-murid Terlebih Petrus dan Andreas Mereka Mau menjadi murid-murid Yesus Adik-adik tahu enggak Mengikut Yesus itu tentulah Harus Benar-benar mau mendengar Dan melakukan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Jika mereka menjadi murid Tuhan Yesus Dan murid yang baik Tentulah mereka dapat melakukan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Ingat Kalau mereka menjadi murid yang baik Mereka bisa melakukan Dan diberkati Untuk melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus Dan mereka semangat Dan tidak takut dengan apapun Adik-adik Karena mereka tahu Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia Mereka tahu Adik-adik Saat ini Kita melihat Banyak orang dipanggil Tuhan Dari profesi-profesi mereka yang beragam Ada yang meninggalkan Ada yang meninggalkan pekerjaannya Ada yang beralih dari studinya Kemudian mereka mengikut Yesus Dan ada juga Yang dalam profesinya Apakah dia bawa mobil Apakah dia berjualan di pasar Apakah dia pegawai Atau guru Atau guru Tapi dalam Profesinya Sebagai Pekerja Pekerja itu juga dia terpanggil Melayani Tuhan Yesus Kenapa Karena Tuhan Yesus juga memanggil semua orang Supaya menjadi murid-muridnya Termasuk adik-adik sekolah minggu Kamu juga dipanggil Tuhan Yesus Siapapun dia Termasuk ayah dan ibumu Kakak Tante dan opung Nah Adik-adik Saat ini Mari Melihat kesempatan Kalau Tuhan juga memanggil kamu Dari keadaanmu sebagai anak-anak Dan Yesus Telah mengatakan Jangan Melarang anak-anak datang kepadaku Biarkanlah mereka datang Karena anak-anak seperti itulah Nyata Realita kerajaan Allah Oleh karena itu adik-adik Ketulusanmu sebagai anak-anak Dan ketulusanmu memuji Tuhan Dan bersandar kepada Tuhan Itu gambaran yang terpuji Bagi banyak orang Bayangkan Anak-anak menjadi contoh Tentang kerajaan Allah Dan semua kita dipanggil menjadi murid Untuk memberitakan kerajaan Allah Untuk memberitakan sukacita Karena apa? Karena Kabar baik Injil keselamatan Adalah Berita sukacita Berita Kabar baik Menjadi sukacita Bagi semua Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah Memperdengarkan firmanmu Kami Tahu Kalau engkau juga memanggil kami Dalam semua Profesi Dari keluarga dan orang tua kami Pun juga Kami anak-anak sekolah minggu Kami engkau panggil dalam berbagai keadaan Sakit Sakit Sehat Dalam Belajar Dan bermain Kami Engkau panggil Supaya menjadi murid-muridmu Dan melakukan yang terbaik Buat kemuliaan Tuhan Tuntunlah kami Dalam Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Tadi adik-adik Sudah mendengarkan firman Tuhan Ingat firman Tuhan Bukan hanya dibaca Didengar Tapi dilakukan Setuju adik-adik? Setuju Sekarang kita berikan Persembahan yang terbaik Untuk Tuhan Semua bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Lagu kita adalah Mengikuti Yesus Keputusanku Musik Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingkar Ku tak ingkar Walau sendiri Ku ikut Yesus Walau sendiri Ku ikut Yesus Walau sendiri Ku ikut Yesus Ku tak ingkar Ku tak ingkar Adik-adik sekolah minggu yang baik Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita Kita bersama-sama berdoa Di dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Adik-adik terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin 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 Adik-adik yang baik Ibadah kita sudah selesai Kami mengucapkan terima kasih Buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu Nanti aktivitas pada minggu ini Adik-adik boleh lihat sesudah ibadah kita ini Terima kasih adik-adik semua Selamat hari minggu Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa 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 Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP Kita telah menetapkan Panitia tahun kesehat Panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan Persekutuan Kesatuan hati dalam persekutuan Kesatuan hati dalam kesaksian Kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata Namun juga menyangkut relasi hubungan yang baik dengan dunia luar kita Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja Panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan Dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini Kami mengajak seluruh elemen gereja Baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan Serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan Baik dalam doa, daya, dan dana Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani Di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Horas! 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih